hirup ukur sesampuran, awak ukur sesampaian sariring-riring bumadi, sarengkaksa paripola sadaya kersaning Allah Ta'ala Sampurasu malam ini kita akan make explore tentang kebenaran adanya tuyul di desa Tarikolot, Macalingka disini banyak warga yang kehilangan uang akibat ulah tuyul tersebut tuyul ini pun sekali dia beroperasi bisa menghasilkan uang sampai 1 juta dalam satu malam ada juga tuyul-tuyul lainnya karena disini tidak hanya ada satu tuyul dimana di setiap tuyul itu memiliki levelnya masing-masing karena hal ini pun membuat warga sekitar merasa maka dari itu kami tim putra kawapun tertarik untuk memuap misteri dan mitos yang ada disini selengkapnya saksikan episode kali ini simak videonya sampai selesai agar tidak kenal paham selamat menyaksikan kan katanya disini selain misteri-misteri yang tadi kita ungkap itu ada sosok tuyul katanya ada jadi warga juga yang katanya kehilangan sering kehilangan uang jadi uangnya itu 150 gitu ganjil gitu gimana bisa seperti itu teman-teman kita penasaran ya susul eh susul kok susul itu siapa gitu kalau tentang yang punya kita nggak boleh ungkap ya itu privacy oke coba kang jayel kang jayel biasa host baru eh pengen tuyul eh pengen tuyul eh tarik tuh eh diam 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 anda tuyul disini punya nama nggak punya nama nggak iya siapa namanya lontong lontong oh otong oh otong dikasih nama sama dunungannya oh sama majikannya odon gitu otong otong apa odon otong otong oh bener ya ya bukan anda punya rambut gitu iya belakangnya aja berarti depannya botak gitu sekarang otong mau kemana otong mau kemana otong mau kemana mencari kesana udah dapet berapa sekarang baru dapet 100 itu dari jam berapa jam 10 jam 10 malam tadi ini namanya otong teman-teman dia baru dapet 100 ribu katanya gini otong otong selain otong disini ada lagi nggak tuyul gak apa banyak otong dibeli berapa dibeli berapa kapal duit minta dibeli berapa kapal totalnya juga kapal totalnya ada kesaksian warga masuk disini pak RT juga pernah kehilangan oh pak RT mana pak RT mau bertanya nggak oh ini pak RT pernah kehilangan itu tuh warga sering oh ya berapa ada nggak orangnya mau kesini nggak boleh oh nggak berapa kan akan kehilangan oh dia sering kehilangan tau nggak lihat orang itu tau nggak pernah otong kesana ngambil juga disana tiap hari kesana oh nggak selang berapa hari kang sering oh sering tapi hanya otong atau yang lain juga ngambil ke si akang tadi oh banyak gini otong otong dikasih apa sama majikan jauh 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 kayak gurung ya jauh 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 pisang sama nasi gitu susu nggak jauh jauh kan biasanya kebanyakan tuyul tuh dikasih susu jauh 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 betor jauh udah ada disini semua dia baru dapat 100 ribu cuman pas saya tanya dibeli berapa dia gak jawab kayaknya dia gak bisa ngitung 10 lembar 10 lembar gitu itu nominalnya gak terlalu penting yang penting ada 10 lembar 100 juta gini ke malam menang duitnya ya ke siapa orang di beli dunungannya gak usah ngapain orang dia udah dibeli sama saya potong dibeli dari mana dari mana di wetan di wetan daerah cirebon kan wetan gitu kan terus daerah kuningan wetan gitu ya dunungan antir mana antir enggak 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 usah lah buruna naun buruna naun pernah nyandak di bumi payun kok di dunia pernah ngambilnya dari mana ngambilnya dimana kan memang kita tujuannya ke sini buat itu makanya otong jangan mencuri ya minimal izin mau ngambil gimana dimana gimana dimana gimana gimana dimana bendur dong daerah sana itu majikan punyanya cuma otong doang apa ada lagi kenap oh majikan oh majikan itu 6 tuyul gitu satu majikan kaya itu ya majikan capek 6 1 majikan 6 tuyul teman-temannya udah diam kok gitu jalannya otong emang gitu ya jalannya ya enggak bisa tegak enggak bisa tegak eh tong bener gila banget tong eh ayo duitnya tong disuturkan ke majikannya ya kemanain kang kasih iya ya ya di depermen kena eh eh apaan tuh endorse eh apaan tuh sama yang dicuri 2 kali oh cuma 2 kali sama si akang bener betul 2 kali hilang 2 kali atau heul lah jauh tuh dunungan jauh jauh gimana oh gilang gimana kamu kawetan ke kulon haler halal laki padu terus wanya huut arang lombok hehehe 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 wala nyokot video wala nyokot di wilayah iunya nah di tunda nah di hat oh di tunda di binya ya tiap hari itu beroperasi itu salah dunungan aku berapa hari sekali capek udah duduk dulu sok duduk duduk sok sok udah udah nah duduk katanya capek duduk udah mau kemana lagi udah duduk sini udah oh di tempat kering silahkan udah sini udah potong duduk 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 gini duduk oh dia gak bisa duduk mungkin kang seringnya 5 orang sering dia sering cuman gak tiap hari kang gitu itu temen potong yang lain juga sama 1 juta per hari beda-beda gimana dia dibeli gitu oh iya oh iya 5 5 5 5 itu 5 oh ada yang 700 ada yang 500 gitu potong 1 juta gitu bisa diambil di dalam nah bisa kasih tau gak kalau uang gak bisa diambil sama bangsa anda itu kok dia mau nanti kasar ya kasar ya kalau kami ngomong sama majikan anda ya sama aja nantang masalah kan gak ada bukti gak ada undang-undangnya ngomong saya ini tuh motor otong kalau seandainya setelah operasi itu jam berapa pulang pagi sebelum subuh gitu gak bakal subuh ya sakan pajar berarti sebelum pajar sakan matahari terbit sakan matahari terbit setengah puting ada yang tahu ada ada dia mau adalin apa ya menjelang subuh mungkin panas 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 dia nggak takut sama hewan apapun katanya udah diam-diam sini mau kemana nggak bisa masuk udah ya udah ya pakai Raga Jalmat ulang operasi di Dio lalu naik operasi didek berotolan kurang Dio itu nyauh dunungannya Hai 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 Biasanya sok jam berapa dia jemput dunungan tuh oke oke ya udah berarti otong tiap hari kesini ya dunungannya itu punya enam teman-temannya ya itu ada yang sosoknya perempuan nggak tuyulnya beda beda Oh kadaga-kadaga ngambil makanan gitu Oh ambilnya ke pedagang Ari Otong ke mana ngambilnya ke pengusaha-pengusaha kita enggak tahu mah oh ini berarti gak ada aturan ini mah baru tahu saya ternyata tuyul tuh ada peraturan ya teman-teman jadi ada yang dari khusus orang berdagang ada yang kalau si otong nggak punya adab tuh eh dimana aja diambil gitu kalau di dalam arkuran mungkin nggak bisa ya kalau ngambil itu bentuk cekat deh tentu dibacakin terus kalau pakai karet merah itu bisa diambil nggak uangnya aku karetnya ya fotok kotong takutnya sama apa word saya mau bertanya emang dungu suka melakukan melakukan apa sampai takut itu nyabut nyabut pakai apa takut sama nyere berarti otong itu yaudah yaudah sok otong berarti mau dilanjutkan lagi operasinya gitu mau pergi atau kami buang tapi kita melarang loh tapi kita melarang loh tapi kita melarang mending otong pulang daripada kami buang ya kak botol dia belum dapat satu ribu kan rumahnya rumahnya apa rumah semuanya itu pakai kenteng iya apa obong batak di belah mana tujuh kok buka mobil tau ya udah udah otong keluar ya pulang kemana ya udah silahkan ini gimana sih kan bagusnya kan kita buang otong atau gimana si otong otong tong hadiah dari song nyokos dewi-dewi di dia bisa tempat mana gimana tadi nak kewetan kan eh inggris lah awasnya kalau balik tadi nih apa bisa enggak udah oh berarti kalau mau ngambil itu ada cirinya gitu yaudah otong ketemu kami jadi di otong harus pergi ya tong nyokot di yuk ya tadi ditengah seberasa terus bikin di kembalikan lagi bisa-bisa baliknya balikannya daripada dibalikin kaditu cok nih balikandri tong operasi di wilayah yuk pindah beja kak dunungan ya 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 apalagi dunungan masyarakat hehehe nah itu tak ya kasaha enggak 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 kita nggak punya hubungan sama majikan anda yang kita masalahkan itu anda udah ngambil daerah sini ya ya urusan dunungan ada ya silahkan sama anda kewek lain aku uranek dibalikin ke imah dunungan tapi kutong bebeja Hai nyahka dunungannya bisa nempon itu dunungan kan kebisaan terus kumah itu cara nunda anak-anak tanpa ninta cara nunda nonton di dunungan apa du peran gitu sama dunungan dimana dimana namun tuh apa hal yang buka tujuh main nama berarti jadi mungkin dia emang si dunungan tuh suruh bukain sesuatu mungkin tujuhnya masuk gitu ya piling gitu dari mana dikasih apa benda atau apa sih tanah gusik gusik oh berarti mau operasinya lempar gitu dilempar gusik nak rumah Oh gitu cuma mungkin dia dari dari yang punya orang pintar ini suruh lempar pasir no supaya rezekinya banyak kayaknya gitu sih saya penasaran dari tadi kenapa anda tidak suka susu biasanya kan tuh tujuh suka susu ini gondrong ya gondrongnya panjangnya atau bisa panjang ya takumah hata pakai sabunawan beda-beda jenis beda level mungkin tingkatan tingkatan Kang kayaknya untuk jenis beda jenis nak iya maka iya nah adakah harapnya pasti panjang gitu matanya rada gede panjang kalau gagah tuh tegak jalannya itu mah kayak yang bongkok udah ya cukup ya otong pergi kembalikan lagi uang yang tadi ya kalau tidak mau otong kami buang bisa ya teman-teman jadi Alhamdulillah kita udah dapat ya satu sosok namanya itu otong dia tuh sejenis masih tuyul tapi tuyulnya itu dia beda dari yang lain karena di belakang di belakangnya itu ada seperti lambut lah seperti itu jadi dia itu menceritakan bahwa majikannya itu punya enam tuyul termasuk dia ya teman-teman jadi dia mungkin yang anehnya itu gini teman-teman jadi si majikannya itu tidak lihat dia dia punya tuyul cuman mungkin dari orang pintar disuruh lemparin pasir atau bagaimana kalau mau operasi seperti itu jadi pas pulangnya juga mungkin situ nggak tahu ya eh si majikan nggak tahu ya bahwa pasti tuyul yang pulang tapi tiba-tiba mungkin uangnya ada mungkin jadi kayak gitu Jadi untuk mungkin ada yang yang bertanya kenapa majikannya nggak disuruh atau di ditemuin kita nggak ada urusan ke sana teman-teman yang penting kita menguak mitos bahwa disitu ada tuyul dan seperti apa pengakuan dia gitu teman-teman eh mudah-mudahan kita ambil hikmahnya ya yang namanya eh tuyul itu sebenarnya bisa ngambil uang kapan saja dan dimana saja kan ya tentang bahwa uang kalau dikaretin itu nggak bisa di apa diambil ternyata itu mitos yang penting mungkin eh apa ya menghindari sana ya Kang susah juga mungkin kecuali kita keyakinannya karena mungkin kalau tuyul mau ngambil tuh ditandain rumah-rumahnya katanya bisa rumah bisa orang yang mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak ada lagi di tempat ini hal-hal yang tentang uang yang hilang ya Kang ya mudah-mudahan amin amin oke selamat menikmati selamat menikmati